Intro Hai semuanya, welcome back to my channel bersama Aubrey lagi disini Apa kabarnya? Gak pengen sayang-sayang semua ya Oke guys, sore ini aku sudah sampai di depan Tugu Monas Jadi aku itu baru saja selesai pilih pilih jalan-jalan disekitaran sini guys Nah, mumpung aku sebentar lagi nih ya, mau pulang ke Bogor lagi ya Dan aku masih ada sedikit waktu nih, kayaknya mau aku coba nih ya Karena tadi aku lihat ya, di sekitar sini itu ada namanya bis wisata Nah, kalian udah pernah belum nih guys, cobain bis wisata Buat yang belum, ayo kita cobain bang sama aku Let's go guys Oke guys, jadi aku start naik bisnya itu Itu mulai dari halte irti Nih ya, ada tulisannya Halte irti Dan, ini dia haltenya Nih Dia itu persis di depan Nah, ini dia Selter Busway Selter Busway Balai Kota Iya guys Nah, itu ada juga di depan Tadi Si Perpus Nasional Republik Indonesia Nah, depan situ Jadi ya guys Nanti di sini Kita akan start menaiki bisnya Nah, ini aku lagi nungguin bisnya datang Ya gitu Masih ditunggu guys Ya, ikuti aku terus Oke guys, jadi aku disini sudah mengganggar Tunggu untuk kita naik ke bisnya Tapi, ya ampun Aku baru tahu ya guys Karena aku baru pertama kali juga naik ini Karena kita harus mantri Nih, ini bisnya sudah di samping aku Tapi kita tuh nggak bisa langsung Naik guys ya Nih Tuh, tingkat ya guys sih Ini tuh belum Belum bisa langsung naik itu Kayak misalnya Aku mikirnya tuh kayak Kita langsung-langsung Langsung aja gitu ya Kayak aku masuk ke Birtapus Tapi kita tetang nggak Kita tuh harus tetap di sini nih Sebar Nah Antriannya kelihatan nggak ya guys Wah Gitu Kita harus mengantri Karena kita harus tetap di sini gitu Dan itu antriannya panjang banget Ini karena aku udah Dari tadi nunggu aja gitu kak Jadi kelihatannya udah tinggal dekat gitu kak Padahal Aku pengantri lama Lumayan lama guys di sini Jadi kita semangat aja Kita semangat pokoknya Dan oh iya For your information juga ya guys Ini List ini kita naikin secara gratis Coba tekan Netkartu ini guys Jadi kalian jangan lupa buat Dapetin kartu ini Iya Dan beli ya Beli kartu ini Dan udah Kita bisa keliling-keliling guys Menggunakan di sini Dan juga Layanan lain juga di Seperti Apa ya Ujak Pinto Atau Tram Jakarta Gitu ya guys Kita semangat kartu ini Oke guys Kita sudah sampai Di bisnya Lihat nih ya Nah itu dia Nah ini ada tangga guys Kita langsung aja ke atas Yeay Ini Oh 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 Ih lucu banget Cuma Dis Sob-sob kita Aku pengen di sana Dis Dih Gimana di sini Udah 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 Waaah Udah 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 Bis Wisata Jakarta Bis Wisata Jakarta Atau Bis Jakarta Explorer Merupakan armada gratis Yang dikelola oleh PT Transportasi Jakarta Sebagai sarana transportasi bagi wisatawan atau pengunjung yang ingin mengeksplorasi objek wisata utama di kota Jakarta Biasanya Biasanya Distingkat atau double decker ini menawarkan rute yang mencakup tempat-tempat wisata populer Diantaranya Monas Kota Tua Museum Nasional hingga ke ujung Jakarta Utara di Ancor Dan di sini aku akan menunjukkan rute perjalanan dan cara menggunakan bis wisata Jakarta ini untuk mempermudah teman-teman menjelajahi kota Jakarta Yang pertama ada jalur BW1 Sejarah Jakarta atau History of Jakarta Yang rute perjalanannya melewati Juanda Istiqlal, Museum Bank Indonesia, dan Kali Besar Barat 1 Yang berikutnya jalur BW2 Jakarta Baru atau Jakarta Modern Yang rute perjalanannya melewati Kirti, Balai Kota 1, Perpustakaan Nasional, DPRD DKI Jakarta, Tugutani 2, Gambir 2, Juanda Istiqlal, Monas 1, Monas 2, dan Monas 3 Seperti bis yang sedang aku naiki sekarang guys Berikutnya adalah jalur BW4 Pencakar Langit atau Jakarta Skyscraper Yang rute perjalanannya dimulai dari Kirti, Balai Kota 1, MH Tamrin 1, Wisma Nusantara, Tosari 1, Dukuh Atas 3, Karet Sudinman 1, Gelora Bung Karno 1, Bundaran Senayan 3, FX Sudinman, GBK Pintu 7, Tosari 2, Plaza Indonesia, MH Tamrin 2, Museum Nasional, Pecenongan 1, Pasar Baru Gedung Kesenian Jakarta, Monas 1, dan Monas 3 Lalu yang terakhir yaitu jalur BW9 Dari Kota Tua sampai Peak atau Pantai Indah Kapu Yang rute perjalanannya melewati Kali Besar Barat 1, Buda Suci, Gold Coast, Food Street, Peak 2, Melody Golf, Pantai Maju, Melody Golf 2, Seberang Food Street, The Piano, Fresh Market Peak, dan Peak Avenue Untuk jam operasional bis wisata ini dimulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu Dari jam 10 pagi sampai dengan jam 6 sore Kecuali jalur BW4 yang dimulai dari jam 6 pagi sampai dengan jam 5 sore Sedangkan untuk hari Minggu dimulai dari jam 12 siang sampai dengan jam 7 malang Kecuali untuk jalur BW9 yang dimulai dari jam 10 pagi sampai dengan jam 5 sore Itu dia rute bis wisata yang bisa kalian pilih guys Atau kalau mau coba semua juga boleh Oke guys, sekarang ini aku sudah sampai lagi di titik awalnya yaitu di halte Irti Nah sekarang udah berhenti juga udah ngemarkir nih bisnya Jadi aku mau sekarang turun aja dan kita pulang Mungkin langsung balik ke Bogor guys Meskipun kayak lumayan bentar sih aku jalanan gini Tapi bener-bener berkesan ya guys Karena kita bisa melihat gerung-gerungnya tinggi seperti ini guys Karena kalau misalnya kita jalan kaki gitu kan Itu gak mungkin bisa ke eksplor semua Tapi kalau pakai ini dan pakai ini tingkat ini ya guys Tingkat ini kita bisa langsung melihat tanpa kehalang atap gitu ya guys Jadi langsung kelihatan nyata gitu Yang tadi ya ampun Aminnya bener-bener Akhirnya bener-bener kacang banget Jadi ya bener-bener aku bisa berantakan kayak gini ya Tapi seru banget guys, seru banget Keren-keren-keren Kalian pokoknya harus nyoba juga naik bis wisata ini ya guys Dengan menggunakan kartu tadi Kartu Jakri kota tadi Oke Yeay Ayo kita let's go Turun Ayo guys Oke guys Itu dia jalan-jalan kita sore ini Nyobain bis wisata di Jakarta Pokoknya kalian wajib coba guys Semoga vlog ini bermanfaat ya Ayo di like komen dan share ke teman-teman kalian semua Dan jangan lupa subscribe ya guys Jangan lupa subscribe tuh gratis Bye 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 See you God bless you Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax